Hai hari Indonesia ini kali ini saya kedatangan satu buah HP iPhone 5G atau HP iPhone 5 kondisinya mati ya tidak bisa dinyalakan dan ya kondisinya mati ya nggak bisa dinyalain pasti ini tidak bisa di pencet power on coba kita akan diagnosa dulu menggunakan kabel charging Apakah dia nyala ya kalau misalkan nyala mungkin kemungkinan ini baterainya atau di IPSW atau di softwarenya dan di sini terlihat LCD nya bergaris ya ternyata bergaris selain bergaris juga dia looping di logo Apple biasanya biasanya sih seperti itu ya tuh seperti mati lagi ntar nyala lagi baterai lagi nyala lagi ini saya tebak dulu kerusakannya biasanya dari baterainya yang nggak kuat ngangkat biasanya ya ataupun di IPSW yang nge-crash kita langsung saja buka atau kita bongkar dulu ya siapkan dulu seperti biasa ceplokan dan biasanya disini terdapat dua buah baut dan disini tidak ada bautnya ya mungkin atau kemungkinan ini bekas dibuka sama orang tidak apa-apa tidak jadi masalah kita langsung saja buka ya buka untuk si front glass nya atau front LCD depannya ya ini saya akan ganti ya untuk LCD nya kita akan ganti dan sebelum ganti kita buka dulu perlahan ya disini langsung buka secara kasar juga nggak apa-apa sih ya soalnya si LCD juga udah kepala ngerusak gitu ya saat pembukaan LCD perhatikan untuk kancing-kancing sebelah pinggirannya ya di biasanya dia suka nyangkut yang biasanya harus dicungkil menggunakan plastik opening tool biasakan ataupun pakai kuku biasanya sisa kalau saya sih biasanya pakai kuku juga udah bisa kebuka ya untuk iPhone 5 ini dan disini sudah terbuka ya kita cek dulu untuk si baterainya apakah dia terkoneksi atau terpasang dengan baik atau tidak ya di sini untuk lcd-nya terlepas ya mungkin tadi saya terlalu kuat untuk menarik si front glass nya oke sebelum kita rapikan untuk si soket lcd-nya kita copot dulu semua aja kali ya biar enak mesangnya lagi dan jangan lupa untuk si baterainya kita copot dulu ya tapi kemungkinan si baterainya memang udah Aus ya udah mau rusak jadinya dia enggak kuat untuk mengangkat si power yang dibutuhkan si mesinnya ya biasanya sih seperti itu kalau iPhone 5G ini kita pasang dulu ya untuk soket-soket LCD nya dan pastikan pasangnya dengan hati-hati ya jangan belum ngepas langsung ditekan biasanya si soketnya ikutan rusak ya kita coba pakai adaptor dulu ya untuk si baterainya kemungkinan rusak ya kita coba pakai adaptor dulu apakah dia bisa ngangkat ya atau bisa menyala dengan baik pastikan positif-negatifnya tidak terbalik ya untuk menggunakan adaptor ini ya seperti ini ya menggunakan adaptor maksudnya dan kita coba nyalakan dulu menggunakan menekan tombol power on tapi dia masih belum nyala jika seperti ini ya kita menggunakan kabel charging saja untuk pancing si HPnya menyala biasanya dia langsung menyala ya Oh ini benar saja ya untuk LCD nya memang beneran rusak dan bisa menyala ya ini tidak looping seperti tadi waktu si baterai masih menempel ya Oke kita langsung ganti saja untuk LCD nya dan saya beli LCD nya ini menggunakan e-commerce online ya jadi saya belinya beli online enggak beli di toko-toko spare part maksudnya toko spare part untuk HP karena kejauhan ya kejauhan dan takut tutup juga ya soalnya lagi wabah seperti ini biasanya toko-toko masih pada tutup dan belum banyak yang buka biasanya langganan saya belum pada buka gitu ya jadi saya memutuskan untuk beli online untuk LCD nya ya di sini kita cabut dulu ya untuk si baterainya maksudnya baterai menggunakan adaptor ya kita cabut paksa aja kali ya dan masih bergaris dan tidak bisa menyala dengan baik coba kita akan tes dulu ya tunggu sebentar sampai LCD nya mati dan kita nyalakan kembali dengan menokan tombol home button nya apakah dia masih tertolong atau LCD nya bisa hidup kembali dan hasilnya tidak bisa ya tetap masih bergaris ini fix untuk CD nya yang rusak ya Oke kita langsung saja cabut dulu ya untuk si charging nya dan kita lepaskan dulu untuk ke adaptor atau baterai ya tipuannya ya kita cabut dulu untuk kabel-kabel fleksibel di LCD dan pastikan untuk mencabut kabel LCD ini secara perlahan ya maksudnya kalau nggak hati-hati biasanya suka terlepas untuk port di LCD nya ya untuk si soket-soketnya Oke sekalian kita unboxing dulu ya LCD nya sekalian unboxing Apakah LCD nya berjalan dengan baik ya kita buka aja loh loh kok ada yang aneh ya biasanya kalau beli LCD ini dibungkus ya dibungkus pakai boberwap kok yang datang malah baterai ini ya padahal saya beli LCD ini ya aduh gimana ini baterai pipo lagi ya aduh gimana ini ya Coba kita cek dulu ya dan pastikan loh kok aneh ya padahal saya disini terus tertulis ya untuk pemesanan LCD iphone 5 kok malah datang jadi baterai lagi ya ini kelamaan juga lagi saya ya eh membukanya jadi bas datang barang ini eh nggak langsung saya buka ya aduh aduh nombok lah nombok 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 aduh gagal Oke mungkin eh nggak apa-apa ya mungkin saya akan coba klaim retur ya ke sellernya syukur-syukur sih masih bisa dilayanin ya dan poin terpentingnya adalah kalau membeli LCD seperti ini poin pentingnya adalah kita langsung cek dulu ya pas datang barang kita langsung cek dulu oke deh sebelum kita pastikan eh LCD nya rusak kita coba menggunakan LCD pakai HP yang lain ya Aduh amsyong 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 ini amsyong ya aduh gimana ya gagal ya mana HP orang lagi kita coba tes dulu ya sih HPnya atau tes mobo nya dulu menggunakan LCD yang lainnya nah syukur-syukur sih ini LCD nya beneran rusak dan pesanan tadi saya akan coba klaim ke tokonya syukur-syukur sih bisa ya semoga aja bisa ya kalau nggak bisa ya udah rugi banget ya Oh ternyata normal ya rancar jaya normal dan ini beneran LCD nya yang rusak jadi LCD nya beneran fix rusak dan kita tinggal order lagi untuk kasih ini ya dan poin terpentingnya adalah kalau kita beli LCD di online ini pas datang barang usahakan kita video kan dulu si barangnya dan jika tidak sesuai kita langsung klaim garansi tapi takutnya seperti saya ya jadi beli yang beli lama maksudnya saya anggurin dulu nggak langsung saya buka pas saya buka malah jong ya isinya malah baterai Vivo lagi ya aduh gimana lagi ya ini udah saya konfirmasi lagi jadi nggak bisa klaim untuk retur ya ya syukur-syukur sih saya kontak untuk si selernya masih bisa ngelayanin ya oke di sini kita cek dulu untuk fisik dan LCD nya ini bagus ya bagus dan masih bisa berjalan dengan normal win terpentingnya saat membeli atau mengorder LCD via online kita pas datang barang ini kita harus langsung cek ya kalau bisa sih pas unboxing kita video kan untuk LCD nya jadi kalau misalkan ada yang beda atau gimana kita bisa langsung klaim ya di sini untuk kasus yang ini LCD nya ya bener-bener rusak dan aduh ini gimana ya jadi saya rugi ya jadi nombok ya jadinya ya di sini bisa terlihat untuk order yang saya beli ini bener ya untuk LCD iPhone 5 cuman saat pertama saya megang si paketnya kok emang-emang gua celak gitu ya kayak enggak padat ternyata pas dibuka ini baterai ya Oke mungkin tipsnya seperti itu ya harap berhati-hati untuk kalian yang ingin mengganti LCD sendiri eh harap lebih teliti aja ya in sekian dulu dari saya dan tunggu untuk part keduanya untuk si pembahasan si HP ini ya kita nunggu dulu deh nunggu LCD nya dikirim balik sama si selernya Oke mungkin sekian dulu dari saya thanks for watching and see you next time jangan lupa klik dan juga subscribe biar enggak ketinggalan video-video dari channel ini Oke thanks for watching dodo bye-bye